Lainnya, pala-pala tok di bawah Seribu relawan yang terdiri dari aparat Polri, TNI, BBBD, Pelajar Masyarakat Umum dan setiap instansi ini melakukan bersih sampah di bantaran sungai yang terbagi 4 titik Dari kegiatan ini, dalam sekejap relawan sudah mengumpulkan banyak sampah yang didapatkannya, baik sampah basah maupun sampah kering yang ada di sungai tersebut Selain itu, bersih-bersih sampah itu terlihat Bupati Sampang, Kapolda Sampang dan Dandim 0828 ikut tergabung dalam relawan untuk mengambil sampah tersebut Bupati Sampang Fadila Budi Yono mengatakan dalam pergerakan bersih sampah sungai ini untuk mengurangi bencana banjat di Kabupaten Sampang Selain itu, hal ini juga menyadarkan masyarakat agar bisa menjaga lingkungan Sebab banyak masyarakat seringkali membuat sampah sembarangan yang membuat terjadi bencana banjat di waktu musim penghujan Maka pihaknya sebelum musim penghujan, dirinya mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan sampah yang ada di sepanjang sungai Kali Kemuning ini Tak hanya itu, jihad komunitas relawan sungai sebagai perwakilan masyarakat Sampang juga berharap Masyarakat kedepannya lebih peduli lagi terhadap kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai Sehingga dirinya selalu berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar jiwa kepeduliannya terhadap kebersihan lebih tinggi Kegiatan ini dengan didukung oleh Purpimda lengkap Menyaksikan bersama-sama dan melaksanakan bersama-sama sekolah sungai Artinya itu sekolah ini memberikan pendidikan kepada masyarakat di sebelah-sebelah sungai ini Untuk tidak membuang sampah sembarangan Jadi dari mereka mengikut tadi diketularkan kepada masyarakat yang bantaran sungai Hingga dengan adanya kesadaran itu ya harus mengurangi salah satu faktor banjir Kami dari Lerawan Sungai, perwakilan dari masyarakat Kami bagaimana caranya masyarakat itu antusias untuk mengikuti bersih-bersih ini Dan juga mudah-mudahan masyarakat semuanya sama-sama melindungi kebersihan yang ada di sungai Kabupaten Sampang Biar tidak ada, kami tidak hanya mengurangi banjir Tapi bagaimana caranya menjegah yang akan datangnya banjir Dengan adanya masyarakat mudah-mudahan tidak membuang sampah sembarangan Sementara kepala dinas BPBD Sampang Anang dari empat titik sungai yang dilakukannya Pembersihan tersebut merupakan pusat tumpukan sampah yang mengendap Selain itu, dari sebanyak seribu relawan terbagi menjadi empat kelompok Dengan masing-masing kelompok itu sebanyak kurang lebih 460 orang relawan Sementara memang kita hanya karena medanya juga agak susah mas ya Jadi tidak jauh kita, hanya 100 sampai 150 Tapi kita ada empat titik Ya ada empat titik, yang paling banyak nanti yang paling selatan Hanya di sana ada 350 orang Anang juga menambahkan pihaknya dalam terlaksananya kegiatan ini Kota Sampang akan bebas terhadap banjir atau mengurangi banjir di tahun ini Sehingga masyarakat akan lebih tenang dan tidak khawatir lagi terhadap bencana banjir Yang melanda kota Sampang setiap tahunnya Mohamad Suri, Rossi Abdillah melaporkan